Terima kasih. Dibangun di desa Pumbewe di hunian tetap A1A sebanyak 400 unit dan tahap 1B 205 unit. Untuk selengkapnya kita langsung saja kepada rekan salam. Iya rekan alan. Iya rekan salam bisa dijelaskan maksud kedatangan para penyintas ke posko region 2 kebupaten Sigi tersebut. Baik, terima kasih rekan alan dan teman-teman sekalian dapat kami informasikan sejumlah masyarakat yang berada di kecamatan Sigi Biromaru. Itu yang merupakan korban gempa 2018 silap mendatangi posko region 2 kebupaten Sigi. Posko region 2 kebupaten Sigi itu tempat di desa Mpanau, kecamatan Sigi Biromaru, kebupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pantauan kami di lapangan masyarakat terdiri dari rekan-rekan kebupaten Sigi itu mendatangi posko region 2 kebupaten Sigi. Mereka datang untuk menuntut dan mempertanyakan dirinya teranulir atau tidak mendapatkan pun yang tetap milik PUPR di desa Pembewe. Salah satunya protes dari penyintas atau warga dari desa lalu, Syahrir Waruhi Pali Rhatia menunturkan pihak Sanctus PUPR yang melakukan signifikasi bahwa dirinya tidak layak menerima huntap di desa Pembewe. Kata Syahrir, dirinya sudah selesai cabut lot dan blok huntap di Pembewe milik PUPR. Namun tiba-tiba namanya sebagai penerima huntap hilang sehingga dirinya pun mempertanyakan hal tersebut. Menurut Syahrir, dirinya diarahkan oleh petugas 11 PUPR untuk mengurus keterangan di kantor desa dan meminta keterangan bahwa yang bersangkutan itu memiliki aset dan bangunan. Syahrir pun meminta keterangan dari desa untuk memperkuat bahwa dirinya betul-betul memiliki aset dan bangunan di desa lalu dan rumahnya itu rusak akibat kempa 2018 silam. Setelah itu Syahrir pun kembali membawa keterangan dari desa itu ke serbis PUPR sebagai dokumen pelengkap saat akan dilakukan verifikasi kembali. Syahrir pun mempertanyakan waktu awal dirinya dimintai semua persyaratan berupa SKPT dan lainnya. Namun saat ini dinyatakan tidak memiliki aset dan bangunan sehingga tidak berhak menerima bantuan huntap di desa Pembewe. Juga kata Syahrir data terkait menerima bantuan huntap itu berasal dari desa dan diturunkan ke BPD dan selanjutnya ke serbis PUPR untuk dilakukan verifikasi. Namun ini mereka waktu saling menyalahkan katanya itu datanya dari desa. Waktu Syahrir menanyakan data itu ke desa maka pihak desa mengatakan bahwasannya pihak desa tidak pernah memberikan data kepada BPPD maupun ke serbis PUPR. Dan Syahrir pun merasa ini dia di timpung kesana kemari. Syahrir pun meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan perikunian tetap untuk masyarakat perbuatan bencana 2018 silam. Baik. Lalu bagaimana tanggapan dari Koordinator POSKO Region 2 Kabupaten Sigi menanggapi hal tersebut? Baik. Saat kami akan meminta penjelasan kepada pihak Satgas BPR melalui Koordinator POSKO Region 2 Kabupaten Sigi yakni Budi Andresi itu enggan berkomentar dan mengarahkan kami untuk menghubungi tenaga ahli rumah tahan gempa yakni Wijan. Sesat kemudian kami juga menghubungi Wijan selaku tenaga ahli rumah tahan gempa OSP Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project Bidang Perumahan Dirjen Perumahan Kementerian Keper itu dia mengatakan saat itu dirinya masih rapat di Kabupaten Tonggala sehingga belum sempat atau kami mengaturkan kembali dan sampai hari ini belum ada tanggapan secara resmi dari tenaga ahli rumah tahan gempa Wijan. Sekian rekan arah. Baik. Tribunal sesaat lagi kita akan menyaksikan video wawancara langsung reporter rekan salam kepada penyintas yaitu Syahril Waruhi Palirente. Saya urusan masalah rumah kehuntap karena sudah habis cabulot, blok sudah ada, tiba-tiba hilang. Di sini saya permasalahkan dan sekarang saya sudah disuruh untuk mengurus semua di desa. Kan Bapak bilang waktu itu, dia bilang ah anak saya sudah mengaku bahwa tidak ada bangunan. Jadi saya datangi, saya bawa anakku lagi, saya bawa anakku langsung saya ini Bapak. Bapak bilang tadi sampai anak tidak ada mengaku tidak ada rumah. Saya bilang eh Bapak pertanggung jawaban bicaranya Bapak. Jangan Bapak saya nanya mau bilang tidak ada ini. Jadi Bapak ini, Pak siapa yang namanya itu, dia berdiam-diam, jangan lupa bagaimana ini. Sekarang dia suruh saya untuk melakukan, minta keterangan di desa dan saksi-saksi yang menyaksikan bahwa ada bangunan di situ. Untuk melawan. Jadi, jadi saya tanyakan tadi, itu rumah yang nomor yang surah ada yang ketiga. Dia bilang belum. Jadi saya menyelesaikan dulu desa, baru saya balik ulang. Untuhan, perseratan ini. Jadi saya kasih tahu mereka tadi, tunggu dulu. Waktu mendapatkan ini, rumah ini, kan sudah ada semua perseratan. Kenapa harus ada di, membawur selagi perseratan. SKPT sudah ada semua. Ini lagi, dimintakan lagi. Ini kan, menyusahkan masyarakat kecil. Kalau memang betul-betul, pemerintah ini membantu masyarakat, bagaimana program masyarakat kecil ini bisa hidup layak dan punya rumah, kan. Mungkin itu program yang pemerintah tegak anu, bukan mempersulit masyarakat dengan neko-neko bengi alasan titik, alasan titik anu, tidak terbaca apa, satelit apa semua. Ini kan alasan-alasan yang tidak baik. Yang di, baru baku ini, mempersalahkan, sebagai satanya data dari desa. Nah, begitu saya balik ke desa, dan ke kepala desa, tidak ada. Mana yang betul? Ini kita ini dipimpung ke sana kemari, sebagai masyarakat kecil ini. Jadi ini yang perlu ini. Kebetulan ditetangkan saya. Ada orang-orang yang bahkan sudah sampai tiga kali. Satu tanpa, tiga orang dapat keuntap. Ada yang kawin di Huntara, KKAD, dapat huntap. Kenapa orang-orang yang memang banyak pantas dikeluarkan? Nah, ini kan cara-cara yang tidak betul yang dilakukan. Jadi ini yang perlu dibenahi yang cara-cara begini. Kasian masyarakat kecil ini. Ini program pemerintah ini bagaimana masyarakat kecil ini bisa terbantukan. Bukan untuk dipersulit melakukan hal-hal untuk perselatan, untuk mendapatkan rumah yang layak ditinggali. Tiba-tiba begini, pembagian huntap, sudah cabulot, sudah ada blok, sudah ada rumah di sana. Tiba-tiba hilang nama. Ini kan cara-cara tidak betul. Baru cara-cara yang ini dibolak-balik begini-begini, begini, dikoordinatlah apa semua, diterbacakan apa. Ini kan cara. Jadi ini yang kita mintakan bagaimana ini pemerintah supaya jangan terlalu mempersulit rakyat kecil ini. Bagaimana pemerintah betul-betul untuk menceciperakan rakyat kecil ini. Itulah Tribuners, video wawancara langsung reporter Rekan Salam kepada para penyintas Syaril Waruhi. Untuk Rekan Salam, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap petui protokol kesehatan. Baik, terima kasih kembali Rekan Alam. Terima kasih atas laporannya.